Muzik Terima kasih telah menonton Mengapa Tuhan tidak menampakkan dirinya dalam wujud manusia kepada bangsa Israel? Sebagaimana Tuhan hadir kepada Adam, Hawa, Nuh, Abraham, Sarah, Hagar, Ishak, Yaakub dan lain-lain? Bukankah Tuhan bertemu dan berfirman secara langsung kepada Adam dan Hawa? Silakan baca, kejadian 2 ayat 16-17, kejadian 3 ayat 8-13, dan kejadian 3 ayat 16-19 Bukankah Tuhan bertemu dan berfirman secara langsung kepada Nuh? Silakan baca, kejadian 6 ayat 13-22, kejadian 7 ayat 1-4, kejadian 8 ayat 15-16, dan kejadian 9 ayat 1-17 Bukankah Tuhan bertemu dan berfirman secara langsung kepada Abraham? Silakan baca, kejadian 12 ayat 1-3, kejadian 12 ayat 7, kejadian 15 ayat 1-21, kejadian 17 ayat 1-22, kejadian 18 ayat 1-15, dan lain-lain? Bukankah Tuhan bertemu dan berfirman secara langsung kepada Hagar? Silakan baca, kejadian 16 ayat 7-12 Bukankah Tuhan bertemu dan berfirman secara langsung kepada Ishak? Silakan baca, kejadian 26 ayat 2-6, dan ayat 24 Bukankah Tuhan bertemu dan berfirman secara langsung kepada Yaakub? Silakan baca, kejadian 35 ayat 9-12, dan lain-lain? Dan kepada Musa juga Tuhan menampakkan dirinya kepadanya Bilangan 12 ayat 6-8 Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan Aku berbicara dengan dia dalam mimpi, bukan demikian hambaku Musa Seorang yang setia dalam segenap rumahku, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang Bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ulangan 34 ayat 10-12 Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel Dalam hal segala tanda dan mujizat, yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Fir'aun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya Dan dalam segala hal segala perbuatan dan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel Ketika Tuhan berfirman kepada Adam, Hawa, Nuh, Abraham, Sarah, Hagar, Ishak, Yaakub dan lain-lain Tuhan datang dengan mengambil rupa manusia lalu Tuhan berfirman Dan kepada semua nabi, Tuhan pun mendatangi dan berfirman kepada mereka melalui mimpi Tetapi ketika Tuhan hadir di tengah-tengah umat Israel Tuhan justru menampakkan dirinya dalam wujud api dan tiang awan Bukan dengan wujud manusia Misalnya Keluaran 24 ayat 15-17 Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai Dan awan itu menutupinya enam hari lamanya Pada hari ketujuh dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel Keluaran 40 ayat 38 Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemas suci pada siang hari Dan pada malam hari ada api di dalamnya Di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah Ulangan 5 ayat 24-25 Dan berkata Sesungguhnya Tuhan Allah kita Telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya Dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api Pada hari ini telah kami lihat Bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup Tetapi sekarang Mengapa kami harus mati Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita Kami akan mati Keluaran 33 ayat 9-11 Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana Setelah seluruh bangsa itu melihat Bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah Maka mereka bangun dan sujud menyembah Masing-masing di pintu kemahnya Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya Kemudian kembalilah ia ke perkemahan Tetapi abdinya Yosua bin Nun Seorang yang masih muda Tidaklah meninggalkan kemah itu Keluaran 14 ayat 19 Kemudian bergeraklah malaikat Allah Yang tadinya berjalan di depan tentara Israel Lalu berjalan di belakang mereka Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka Lalu berdiri di belakang mereka Imamat 16 ayat 2 Firman Tuhan kepadanya Katakanlah kepada Harun Kakakmu Supaya ia jangan sembarang waktu masuk ke dalam tempat kudus di belakang tabir Kedepan tutup pendamaian yang di atas tabut supaya jangan ia mati Karena aku menampakkan diri dalam awan di atas tutup pendamaian Tuhan melakukan itu tentu memiliki tujuan Yaitu Supaya umat Israel takut kepada Tuhan selama mereka hidup di muka bumi Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka Ulangan 4 ayat 9-12 Supaya umat Israel tidak membuat patung yang menyerupai wujud penampakan Tuhan Yang kemudian dijadikan sebagai alat atau media untuk menyembahnya Ulangan 4 ayat 16-25 Secara detail dapat kita baca kitab ulangan 4 ayat 9-20 Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah Supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu Yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan, Allahmu Di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku Maka aku akan memberi mereka mendengar segala perkataanku Sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi Dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu Sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita Awan dan kegelapan Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api Suara kata-kata kamu dengar Tetapi suatu rupa tidak kamu lihat Hanya ada suara Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian Yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan Yakni ke sepuluh firman dan ia menuliskannya pada dua loh batu Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan Supaya kamu melakukannya di negeri Kemana kamu pergi untuk mendudukinya Hati-hatilah sekali Sebab kamu tidak melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di horep dari tengah-tengah api Supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun Yang berbentuk laki-laki atau perempuan Yang berbentuk binatang yang di bumi Atau berbentuk burung bersayap yang terbang di udara Atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi Atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi Inilah alasan mengapa Tuhan tidak menampakkan dirinya dalam wujud manusia Sebagaimana Tuhan menampakkan dirinya kepada Adam Hawa, Nuh, Abraham, Sarah, Hagar, Ishak, Yaakub, dan Musa Dan juga supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit Sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit Engkau disesatkan untuk sujud menyembah dan beribadah kepada sekaliannya itu Yang justru diberikan Tuhan, Allahmu, kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka Sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi Dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri Seperti yang terjadi sekarang ini Pada ulangan 4 ayat 9-40 Ada lebih dari tiga kali Musa menegaskan supaya jangan membuat patung dan sujud kepadanya Baik untuk maksud memuliakan Tuhan melalui patung tersebut maupun untuk beribadah kepada ilah lain Akan tetapi dalam perjalanan bangsa Israel justru mereka membuat patung berhala Baik untuk maksud beribadah kepada Tuhan maupun beribadah kepada ilah lain Misalnya Patung sembahan Mika, Hakim-Hakim 17 ayat 1-13 Patung sembahan Mika kemudian dirampas oleh Bani dan Lalu mereka menempatkan patung pahatan yang telah dibuat Mika itu di rumah Allah yang ada di silo Sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan Hakim-Hakim 18 ayat 1-31 Raja Yerobeam membuat dua anak lembu jantan dari emas dan ia berkata kepada mereka Sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem Hai Israel, lihatlah sekarang Allah Allahmu Yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan 1 Raja Raja 12 ayat 28-29 Patung ini juga dibuat dengan maksud untuk memuliakan Tuhan yang yang telah menuntun Israel Keluar dari tanah Mesir Orang Israel juga ada yang beribadah kepada para Baal dan para Asyra Hakim-Hakim 3 ayat 7 1 Raja Raja 15 ayat 13 1 Raja Raja 16 ayat 33 Dan lain-lain Patung-patung ini adalah berhala yang dibuat oleh umat Israel untuk beribadah kepada ilah lain Oleh karena itu, patung berhala bangsa Israel dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Patung untuk ilah lain, misalnya, patung Asyra, mesbah-mesbah untuk Baal, dan lain-lain Patung berhala dengan maksud untuk memuliakan Tuhan, misalnya, patung sembahan Mika Hakim-hakim 17 ayat 1-13, patung lembu oleh Yerobeam, 1 Raja Raja 12 ayat 28-29, dan lain-lain Patung sembahan Mika, Hakim-hakim 17 ayat 1-13, pasal 18 ayat 1-31 Ringkasan tentang, patung sesembahan Mika, Hakim-hakim 17 ayat 1-13 Ketika Mika mengembalikan uang perak yang diambil dari ibunya sebanyak 1.100 perak Lalu ibunya mau menguduskan uang itu bagi Tuhan Lalu ibunya menyerahkan uang itu kepada Mika supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu Tetapi Mika mengembalikan uang itu kepada ibunya Lalu ibunya memberikan uang itu kepada tukang perak yang membuat patung pahatan dan patung tuangan dari uang itu Lalu patung itu ditaruh di rumah Mika Kemudian Mika menjadikan dan mentahbiskan seorang lewi Seorang Bethlehem Yehuda dari kaum Yehuda sebagai imam Hakim-hakim 17 ayat 7-12 Lalu kata Mika, sekarang tahulah aku Bahwa Tuhan akan berbuat baik kepada aku Karena ada seorang lewi menjadi imamku Hakim-hakim 17 ayat 13 Patung sesembahan Mika dirampas Bani dan Lalu ditempatkan di rumah Allah di Silo Bani dan masuk ke dalam rumah Mika dan mengambil patung pahatan Evod, Terafim dan patung tuangan sesembahan Mika Bani dan menegakkan bagi mereka patung pahatan itu Lalu Yonatan bin Gersem bin Musa bersama-sama dengan anak-anaknya Menjadi imam bagi suku dan sampai penduduk negeri itu diangkut sebagai orang buangan Hakim-hakim 18 ayat 1-30 Demikianlah mereka menempatkan bagi mereka sendiri patung pahatan yang telah dibuat Mika itu Dan patung itu ada di sana selama rumah Allah ada di Silo Hakim-hakim 18 ayat 31 Bagaimana firman Tuhan tentang patung yang digunakan umat Israel untuk memuliakan Tuhan Yesaya 40 ayat 18-19 dan 25 Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia Patung kah, tukang besi menuangnya Dan pandai emas melapisinya dengan emas Membuat rantai-rantai perak untuknya Dengan siapa hendak kamu samakan aku Seakan-akan aku seperti dia Firman yang Maha Kudus Yesaya 42 ayat 8 Aku ini Tuhan, itulah namaku Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyuranku kepada patung Yesaya 46 ayat 5-6 Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku Sehingga kami sama Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing Mereka mengupat tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu Lalu mereka menyembahnya Juga sujud kepadanya Patung yang dimaksud dalam ayat ini adalah untuk memuliakan Tuhan Bukan para dewa Babel dan dewa Nebo yang sudah direbahkan Oleh karena itu Sejak dahulu Tuhan mencoba tidak menampakkan dirinya dalam wujud manusia Adalah supaya umat Israel tidak berlaku busuk Dan membuat patung berhala untuk memuliakan dia Sebab Tuhan tidak mau disamakan dengan patung Tidak ingin disembak melalui patung Mereka yang berbuat demikian adalah perbuatan hianat sekeji-kejinya Dan dianggap pemberontak sejak dari kandungan Yesaya 48 ayat 8 Oleh karena itu hendaknya jangan membuat patung Yesus dan sujud kepadanya Walaupun pada acara perayaan hari raya pascah Dan jangan pula mencium kaki patung Yesus Seolah-olah Anda mencium kaki Yesus yang sesungguhnya Sebab Tuhan tidak mau disamakan dengan patung Hendaklah menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Yohanes 4 ayat 20-26 Menyembah Bapak dalam roh dan kebenaran Memiliki tiga makna Yaitu Menyembah Bapak tidak terikat pada lokasi tertentu Misalnya di Yerusalem atau di tempat lain Yohanes 4 ayat 20-21 Sebab Bapak itu adalah roh yang tidak terikat dengan waktu Ruang atau lokasi tertentu Dia adalah Allah yang maha hadir dan maha mendengar Allah itu roh dan tentu dalam menyembahnya adalah bersifat hubungan rohaniah Bukan secara jasmaniah Penyembah Allah yang benar tidak mengenal sujud ke arah tertentu Dan tidak memerlukan media untuk menyembah kepada Allah Misalnya, batu atau patung Menyembah Bapak dalam kebenaran Menyembah Bapak dalam kebenaran berarti memuliakan Tuhan bukan dengan bibir tetapi hati Bukan dengan ibadah buatan manusia yang dihafalkan Selain itu, jangan ada ilah lain selain dia Menyembah Allah adalah untuk membangun relasi yang intim kepada Allah Sehingga doa-doa yang kita sampaikan kepada Allah adalah berasal dari hati Bukan doa-doa hafalan Hendaknya gereja mengajarkan apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam Alkitab Bukan mengajarkan atau beribadah menurut ajaran manusia yang tidak diperintahkan oleh Tuhan di Alkitab Di dalam gereja tradisional Masih banyak anggota jemaatnya yang masih setia dan aktif memelihara tradisi leluhur yang menyembah roh-roh leluhur Memiliki jimat-jimat untuk melindungi diri dan lain-lain Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat kepada semua orang Walaupun penjelasannya masih kurang sempurna